Halo, jumpa lagi di channel youtube official senior hari bagian kedua untuk saham tanggal 30 Mei tahun 2022 hari jalan besok Pertama akan kita bahas adalah LSIB, MMLP, PEWON, SIMPE, SMSM, dan yang terakhir SRTG Nah, sebelum kita mulai, kita memberikan informasi terlebih dahulu bahwa channel ini tidak bertanggung jawab atas segala macam transaksi jual-beli yang teman-teman lakukan karena kami hanyalah memberikan sebatas analisa teknikal untuk saham-saham yang ada di Indonesia Kalau karena itu, dukung channel ini dengan di-subscribe dan di-like sebanyak mungkin karena channel ini makin lama makin berkembang besar di Indonesia dan bisa memberikan kontribusi yang besar buat teman-teman sekalian dalam memberikan informasi, menganalisa teknikal untuk saham-saham yang ada di Indonesia Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya agar setiap kali kami Upload berita terbaru, upload analisa terbaru Sama-sama juga mendapatkan informasi yang tepat, yang sama juga dari kami Oke, langsung aja pembahasan bagian kedua untuk tanggal 30 Mei tahun 2022 LSIP, PP London, Sumatera, Indonesia, LSIP kemarin ditutup menguat 2,91 persen naik 40 poin di harga penerbangan 1,415 teman-teman LSIP ini secara teknikal masih downtrend, namun teman-teman ini cicil bisa dicicil di angka 13.75 sampai 1.400an ya teman-teman ya Sagi eksisten terdekatnya di angka 1.465 sampai 1.535an ya teman-teman ya Next, MMLP Mega Mandungal Property MMLP kemarin ditutup menguat 2,22 persen naik 10 poin di angka penerbangan 4.60 teman-teman MMLP ini secara teknikal masih downtrend, namun teman-teman ini cicil bisa dicicil di angka 4.46 sampai ke 4.54 ya teman-teman target resistan terdekatnya di 4.80 yang keduanya 510 bisa tembus bisa sampai ke 540an teman-teman untuk MMLP-nya ya Next P1 Pakuon Jati P1 kemarin ditutup menguat tipis 1.81 persen naik 10 poin di angka penutupan 5.06 teman-teman P1 ini secara teknikal masih sideways nah teman-teman ini cicil bisa dicicil di angka 4.90 sampai ke 500an ya teman-teman ya target resistan terdekatnya itu di angka 520an sampai 560an teman-teman ya next Simpeh Salim Infomas Pratama Simpeh kemarin ditutup menguat tipis 0.40 persen naik 2 poin di angka penutupan 500 teman-teman Simpeh ini secara teknikal masih sideways nah teman-teman ini cicil bisa dicicil di angka 4.94 sampai 500an target resistan terdekatnya di 520an sampai ke 550an teman-teman untuk simpehnya ya next SMSM selamat sempurna SMSM kemarin ditutup menguat tipis 0.35 persen kenaikannya naik 5 poin di angka penutupan 1.415 teman-teman SMSM ini secara teknikal masih sideways nah teman-teman ini cicil bisa dicicil di angka 1.410 sampai 1.415 teman-teman target resistan terdekatnya di angka 14.65 sampai 14.75 bisa tembus bisa ke target terakhirnya itu di angka 1.580an tapi ini harus sabar ya teman-teman ya next SRTG Saratoga Investama Sedaya SRTG kemarin ditutup menguat 1.96 persen naik 60 poin di angka penutupan 3.120 teman-teman SRTG ini secara teknikal masih downtrend nah untuk teman-teman ini cicil ya bisa dicicil di angka 3.050 ya dari range harga 3.050 sampai range harga 3.090 ini teman-teman ya target resistan terdekatnya di angka 3.180 sampai 3.250 tembus bisa target terakhirnya itu di angka sekitar 3.930an oke nah demikian hasil analisa teknikal dari kami semoga bermanfaat dan bisa memberikan keuntungan buat teman-teman sekalian jangan lupa subscribe dan dilihat channel ini dengan di tekan tombolnya agar channel ini makin lama makin berkembang besar di Indonesia dan bisa memberikan kondisi yang besar buat teman-teman juga dan memberikan informasi analisa secara teknikal sekali lagi channel ini tidak bertanggung jawab atas segala macam transaksi jual bank teman-teman lakukan karena kami hanya sebatas memberikan analisa secara teknikal saja bunyikan lonceng notifikasinya agar siapel kami upload youtube terbaru teman-teman juga mendapatkan berita terupdate dari kami juga oke pakai masker selalu cuci tangan sebelum aktivitas bawah sanitizer choice segala kerumunan jika tidak perlu tidak sebatas lagi dahulu vaksin 1 vaksin 2 jika sudah segala booster jika belum sama sekali vaksin segala vaksin agar kesehatan kita terjaga kita berdoa semoga vaksin Indonesia cepat bebas dari corona ekonominya cepat maju rakyatnya sejahtera rakyatnya makmur semuanya oke sampai jumpa di analisa-analisa selanjutnya bye bye selamat menikmati